Halo Fijis, jumpa lagi dengan Vigilufi yang suka kedep-kedip Kali ini Vigilufi mau ngasih tau cara bikin subtitle tanpa diketik Gampang banget Yang harus kamu lakukan pertama kali adalah membuka channel youtubemu dari browser apa aja Pencet tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa kamu cantumkan like keberapa Menandakan kamu sudah pencet tombol like, aktifkan loncengnya Jika sudah terbuka kamu tinggal masuk ke youtube studio Nah dari youtube studio ini nanti akan tampil seperti ini Nah disini terdapat nanti subtitle Kamu klik bagian yang subtitle yang disebelah kiri di bawah fotomu itu Nah itu yang akan kamu pencet Selanjutnya akan tampil ini beberapa videomu yang pernah dan telah kamu upload Dan angka 1 itu menandakan bahwa belum ada subtitlenya Sedangkan jika sudah ada angka 2 atau lebih itu sudah ada subtitlenya Jadi kamu tinggal pencet saja Saya pilih ini video yang viral tentang japanis Puding Kita coba klik ini klik kanan Dan buka pada tab baru ya Ini saya menggunakan laptop Nanti kita pelajari cara menggunakan dari handphone Nah jika sudah terbuka Buka pada tab yang tadi buka Ini akan tampil nih subtitle kita nih Ini menandakan bahwa belum ada subtitle yang ada Pada add ini Jika kita pencet add ini Akan terdapat nah itu terjemahan manual Dan itu masih kosong dan belum ada Nah untuk memastikannya Kita akan pencet itu videonya Apakah benar sudah ada subtitle atau belum Kita pencet videonya Nah sudah terlihat kan Tidak ada subtitlenya Walaupun kita sudah pencet sisi Itu juga kita sudah aktifkan juga tidak ada Yang penting banget adalah Kamu copy itu link video kamu Ini link video bukan yang biasa kita search video kita Itu yang youtube ya Ini link video yang kita buka tadi Nah setelah kita copy Kita lanjut lagi buka tab baru Tab baru ini kita ketik You subtitle Dan yang tab yang tadi kita biarkan aja dulu Karena kita sudah copy linknya Kamu tinggal pilih yang paling atas Yang dantung subtitle Dan close caption sisi from youtube Nah kamu pencet itu Maka akan tampil seperti ini Dan tampilan seperti ini Link tadi ingat kan yang kita copy tadi Kamu tinggal kopas aja Itu link yang tadi Ke kolom yang saya panah ini Nah kolom ini nanti setelah kita copy Dan kita oke Pencet download Nanti akan tampil di sebelah kanan atas Dan jangan kaget kalau nanti muncul iklan-iklan yang agak-agak gimana gitu Bikin kaget Nah itu sudah muncul Kamu tinggal pencet download Download Klik pencet download Dan dia akan berproses Dan biarkan proses itu Jangan dilawan Jangan dilawan proses Ngapain sih VG Luffy Maaf 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 Mari kita lanjutkan Dan fokus lagi Dan ini akan tampil Nanti yang paling atas Tab title Download Indonesia Kita tinggal pencet pilih download Indonesia Nah itu sudah Tampil viral Japanese meal pudding Nah itu tadi yang VG Luffy pilih videonya Nanti akan tersimpan langsung ke folder download di komputer atau laptop kita Kita lanjut kembali Buka kembali tadi tab yang isinya subtitle Kita tinggal buka type manual dan hapus Karena ini akan mesti ketik-ketik manual kalau gitu ya Dan beli titik 3 di atas ini edit as tag Lalu kita pencet Selanjutnya akan tampil 3 pilihan Kita pilih upload video Upload file Sorry Upload file itu yang paling atas Yang paling bawah Nomor 3 Nanti pilih yang with timing Jadi dengan ada timingnya Kita pilih langsung continue Selanjutnya Kita pilih video tadi yang sudah tersimpan Kedalam folder laptop kita Nah tinggal klik aja Dan with timing Dan dia sudah otomatis Hule Sudah jadi bukan Nah ini kita gak perlu ngetik 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 lagi Sampai keriting itu jari Udah ada tinggal koreksi-koreksi aja Jika kata-katanya tidak cocok Ini langsung diketik oleh Youtubenya Dan kita gak perlu ngetik lagi Keren gak? Simple gak? Simple gak? Kalau sudah proses ini kita tinggal publish Publish Dan tugas kita sudah selesai selanjutnya Untuk bikin yang step selanjutnya Mungkin kalian ingin menambahkan Subtitle Inggris, Korea, Jepang, Belanda dan selainnya Gampang banget caranya Setelah ini nanti publish Kalian tinggal buka lagi subtitle Nah itu sudah tampil kan publish Publish itu artinya sudah ada subtitle-nya Nah kalau ingin menambahkan bahasa lainnya Tinggal add itu Lanjut bahasanya apa Saya ingin menambahkan bahasa Inggris Tinggal klik bahasa Inggris Dan add bagian yang ini Title dan description Nah harus diisi dulu title dan description-nya Dan ini gampang banget Kalau kamu misalnya gak bisa bahasa Inggris Tinggal ambil translator aja via Google Nah ini tinggal copy Dan translate ke bahasa Inggris Lalu copy lagi ke yang disebelahnya Yang Inggris itu Tinggal copy Kelar Ini kebetulan Vicky Luffy Ada yang bahasa Inggrisnya Tinggal copy aja Dan ini juga ada yang bahasa Inggrisnya Tinggal kita copy aja Nah sembari Vicky Luffy mengedit itu Description-nya Kita review lagi ya Dan caranya sangat mudah Berarti caranya yang pertama tadi itu Buka Youtube Studio Lanjut pilih yang subtitle Ketika subtitle-nya sudah dipilih videonya Klik kanan Lalu copy link videonya Buka videonya copy linknya Dan buka lagi You subtitle Untuk tab baru Sudah di copy ke sana link videonya Dan tersimpan File-nya Lalu lanjut lagi Setelah itu Kita buka lagi subtitle Dan Sudah terbuka Kita tinggal upload video Dan sudah jadi Nah ini selanjutnya Pekerjaan tadi yang bahasa Inggris Sudah kita edit title dan description-nya Selanjutnya kita buka edit Pencet add subtitle Akan tampil 3 Akan tampil 3 Begini upload file Type manually Atau auto-translate Kita pilih Yang auto-translate Karena kita sudah Type manually Untuk bahasa Indonesia Kita tinggal auto-translate Ke bahasa Inggris Dari bahasa Indonesia Lain halnya Jika kamu video kamu Berbahasa Inggris Nah setelah Auto-translate Kita pencet auto-translate Kita klik Dan akan tampil Seperti ini Hula Sudah tampil Nah ini sudah langsung Bahasa Inggris Dan sudah di-translate Langsung oleh Youtube Ke bahasa Inggrisnya Kamu tinggal Edit-edit aja Jika ada perubahan Atau kata-katanya Yang tidak cocok Tapi jika kamu Sudah merubah Kata-katanya Di-translate Subtitle Ke bahasa Indonesia Ke bahasa Inggris Tidak ada masalah lagi Ini kita coba Buka videonya Apakah benar Sudah berubah Ke bahasa Inggris Kita aktifkan dulu Sisinya Kita pilih bahasanya Ke bahasa Inggris Dan kita lihat Hasilnya Sudah lengkap Jadi apa yang Kamu katakan Apa yang ada Di dalam video Maupun musik Atau bunyi apapun Akan langsung Di-translate oleh Youtube Ke dalam bahasa Yang kamu inginkan Seperti bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Belanda Atau bahasa yang lainnya Oke VJ sampai disini dulu Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan jangan lupa share videonya Jika kamu berkenan Bye Bye